Intro Masaannya itu adalah Semangat kenapa? Karena memang banyak banget Ide-ide yang benar-benar Out of the box Yang sebenarnya Bisa untuk segera dieksekusi Dan untuk mendapatkan ide-ide ini Biasanya kita brainstorm-brainstorm Dan kaget aja ketika melihat teman-teman SMA ini Sudah punya ide-ide yang luar biasa seperti itu Setuju banget sih Karena melihat ide-ide mereka Dan mengingat doang mereka ini masih Di SMA Mungkin saya sendiri waktu SMA Gak punya kepikiran ide seperti itu ya Secemerlang itu dan selengkap itu Mungkin beda generasi Kita sangat ada kebetulan Oke Nah bersama Marius Yang ini kita akan berbincang Tentang bisnis social partnership Terutama dari sudut pandang Dan pengalamannya teman-teman di Sunji Cafe Oke Untuk membuka sesi ini Mungkin Marius selalu CEO Baru memberkara kembali kepada teman-teman Dan adik-adik disini Mengenai latar belakang terbentuknya Sunji Cafe Oke Jadi halo semua teman-teman Saya Mario Bultong Selaku CEO dari Sunji Sunji Coffee itu adalah Sebuah konsep Yang dimana kita bertujuan Untuk menyetarakan teman-teman disabilitas Dengan kita yang non-disabilitas Kenapa? Karena memang di Indonesia ini Diskriminasi masih banyak Kesempatan kerja untuk menurut disabilitas Masih sangat sedikit Tingkat edukasi juga masih sangat Teramat jomplau Bedanya jauh sekali Kita non-disabilitas dan disabilitas Tujuan Sunji Hadir di Indonesia adalah Untuk memberi kesempatan Ketem-teman disabilitas Dan yang kedua Untuk mengedukasi Teman-teman non-disabilitas Bahwa stigma yang mereka punya itu salah Seperti contohnya Selama ini mungkin kita bisa melihat Teman-teman disabilitas itu adalah beban Mereka itu adalah orang yang memiliki kekurangan Kenyataannya kita memiliki kemampuan yang sama Kita dan mindset kita aja yang salah Kita menganggapnya kita lebih baik daripada mereka Mereka lebih rendah daripada kita Itu adalah mindset yang salah Makanya saya bikin konsep yang dimana Mengedukasi masyarakat Tapi juga memberi kesempatan kepada mereka Dan pertanyaannya kenapa copy? Karena balik lagi Sunji adalah bisnis Social entrepreneur Kita bukan yayasan Social entrepreneur means Kita tetap harus Mencari keuntungan Sambil menyeimbangkan dengan data Dan copy adalah lifestyle Copy itu adalah bisnis yang akan terus berkembang Sampai 2028 Di 2028 kita akan riset lagi Apa bisnis yang akan berkembang Kalau memang copy sudah tidak berkembang lagi Saya sebagai pebisnis pasti akan mencoba Untuk mencari taruh Dan meminokasi produk-produk Dengan yang baru Saya pribadi memiliki passion di kemanusiaan Saya sangat peduli dengan Hal-hal yang berbau sosial Dan ketika saya punya passion ini Biasanya ditegur orang Z Kenapa? Karena kan banyak yang bilang Pasien kamu sosial Kamu mau jadi apa? Konsep ini di Indonesia masih tidak masuk Tapi kalau kita bicara di luar negeri Amerika, Singapura Social entrepreneurship itu sudah hal yang biasa Tapi di Indonesia jadi hal yang spesial Kenapa? Karena di Indonesia mikirnya Bisnis itu it's all about profit Bukannya impact Sedangkan di luar negeri Itu sudah hal yang sangat biasa Kita membawa konsep ini Tujuannya adalah untuk Bisa memberi contoh kepada masyarakat juga Bahwa teman-teman disabilitas itu juga separah Thank you so much Mario buat introduction-nya Nah setuju banget sih Social entrepreneurship ini kan Sebenarnya merupakan topik-topik yang cukup hangat ya Terutama di kalangan anak muda Atau mereka yang memiliki jiwa bisnis Tetapi juga peduli nih Sama dampaknya Tidak hanya bisnis Tapi ada dampaknya terhadap sosial Tetapi kemudian mungkin Saya nih mungkin ya Tidak sedikit pertanyaan yang muncul Kenapa Apakah memang sejatinya Ke bisnis itu Selain profit Juga harus mengedepankan yang mempropos Kenapa harus? Oke Jadi sebenarnya Kalau ditanya bisnis itu apa sih? Saya mau tanya juga Kalau saya tanya bisnis Menurut kalian ke bisnis itu apa? Mungkin ada yang mau tanya jawab Ada yang mau Jawab aja Gak ada yang salah Tolong dikasih mic Iya yang di tengah Saya pernah belajar Itu artinya bisnis itu Inovasiin sesuatu Dan bikinin untuk benefit Semua orang gitu Inovasi Inovasi yang benefit untuk semua orang Jadi gak cuma satu orang ya True Definisi bisnis adalah Untuk membuat sebuah inovasi Yang menelesaikan sebuah masalah Contoh Saya haus Solusi saya apa? Minum Makasih jual minum Saya lapar Solusi saya apa? Makan Saya mau running Tapi saya punya sepatunya Bukan sepatu running Saya harus apa? Beli sepatu running Jadi ada masalah yang dijawab Bisnis itu problem solving Kita melakukan inovasi terhadap sebuah masalah Nah semakin kesini Bisnis itu gak cuma sekedar problem solving Dari segi demand Maupun dari segi kebutuhan saja Bisnis sekarang memiliki konsep triple bottom line 3D Di buat oleh jernya Artinya People profit planet Yang dimana Gak cuma profit 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 Tapi kita juga harus berdampak ke planet Dengan menjaga lingkungan Maupun Memberikan dampak ke masyarakat Itu arti bisnis Dan sekarang Ada concept namanya Social entrepreneur Apakah social entrepreneur sama dengan ya Beda Social entrepreneur adalah bisnis Yang menyelesaikan masalah sosial Ya Jadinya Jika bisnis tersebut menyelesaikan masalah sosial Maka mereka social entrepreneur Contoh Social entrepreneur di bagian penjagaan banjir Dengan cara menjual Saringan banjir Yang secara otomatis bisa menyaring Benda-benda yang mungkin bisa menyebabkan banjir That's social entrepreneur Menyelesaikan masalah sosial dulu Baru profit Itu bedanya social entrepreneur Sama bisnis yang biasa Karena fokus kita menelesaikan masalah Sama seperti sunyi kopi Kita menelesaikan masalah Kesenjangan antara disabilitas Dan disabilitas Lalu baru saya Mendapatkan keuntungan Dengan jualan kopinya Saya mengedukasi masyarakat Saya juga memberi lapangan pekerjaan Di disabilitas Lalu profit yang saya dapat dipakai Untuk memberikan dampak yang lebih besar lagi Jadi social entrepreneur itu bukan cuma tentang profit Tapi bagaimana kita berdampak Nice answer Kemudian ini kan Model bisnisnya cukup unik ya Mario ya Tidak seperti Jenis model bisnis lainnya pada umumnya Mayoritas yang bisa dibilang Kemudian Pertanyaan saya adalah Dengan jenis model bisnis yang unik ini Apakah bisa sustain? Apakah bisa bertahan lama Lima, sepuluh tahun ke depan Karena mengingat Menyimbangkan antara profit Tujuan profit dengan profit Kalau di anggapan saya Mungkin tidak mudah Beda dengan yang bisnis Hanya menghadapkan profit Apalagi kondisinya Resursus kita kan Tentu atas Dari sebuah budget Dari sebuah waktu Mentor dan lain-lain Baik Of course sustainable Kenapa? Karena kita sebagai social entrepreneur Juga tidak boleh melupakan Sisi bisnis yang utama Yaitu produk quality, service, dan lain-lain Sekarang gini Oke konsepnya bagus Winnie Coffee Misalnya Bisa memberikan lapangan pekerjaan Ketika teman-teman disabilitas Sampai sering kurang misalnya Tapi Kopinya bosenin Sustainable Enggak Orang akan pindah Kenapa? Sekarang di dunia bisnis Persaingan itu luar biasa Konsep itu makin aneh-aneh Makin luar biasa Makin bagus Apalagi di Indonesia Kopi tidak ada yang tidak enak Semua kopi enak Nah Kalau semua kopi enak Cara kita untuk menang dimana Adalah dengan membuat konsep Atau value Yang bisa diterima Oleh customer Ataupun masyarakat Value sunyi adalah Kopi susu Kali nyaman di hati Kenapa? Because every purchase Yang kalian bikin Mungkin teman-teman yang udah beli sunyi coffee Itu uangnya akan saya sumbankan Untuk yayasan Sunyi Akademi Untuk mendidik teman-teman Barista disabilitas Jadinya customer pun ketika beli Mereka tuh akan merasa Oke ada manfaatnya saya beli Tidak cuma dapat kopinya enak Dan mereka juga membawa cerita Ketika mereka pulang membawa kopi tersebut Balik lagi Supaya sustainable Bisnisnya juga harus Namanya inovasi terus-menerus Diikutin trend Terus bagaimana caranya Kita bisa stay di rally Kalau sunyi rally adalah sosial Kita gak boleh tuh Namanya geser Jadi profit banget Memang unkosli Karena kenapa? Seluruh keuntungan saya tuh Gak 100% diperima perusahaan Sebagian keuntungannya Harus disumbangkan Tapi itu adalah kewajiban Sudah menjadi standar Dan kewajiban kita Sebagai perusahaan Untuk memberikan dampak Maka dari itu Ketika mindset bisnis kita adalah Duit cuang-cuang-cuang Secara agak langsung Kita udah bukan ke bisnis lagi Tapi kita mencari cuang semata Misalnya dari itu I know berarti jadi sosial entrepreneur Pasti ada kos-kos yang luar biasa Tapi memang itulah tanggung jawab kita Sebagai manusia Setuju banget Karena kalau dilihat lagi kan Kalau sosial entrepreneur Itu selain mencari profit Kan juga Menjawab solusi Atau memberikan solusi Kepada masalah-masalah Seperti mungkin Lingkungan Ataupun Kalau disini kan Di case-nya Suni adalah Menjawab Challenges dari people-nya People or komunitas Dan sementara mungkin Yang tadi contoh Jaring-jaring di sungai Itu untuk menjawab planet Jadi balik lagi Pada tadi profit People and planet Nah Kalau dipikir-pikir lagi Memang ketika menyentuh Lebih dari Hanya sekedar profit Itu akan lebih sustain Kenapa? Karena kalau tidak People yang kita jaga Siapa lagi yang akan Beli produk kita Di masa depan Kemudian kalau kita Enggak memperhatikan planet Dimana kita akan Berjual Lanyi ke depannya Ya enggak? Betul Suatu saat customer Akan sadar Bagaimana value Baik dari perusahaan tersebut Akan mempengaruhi Keinginan mereka Untuk membeli Jika perusahaan tersebut Menjaga lingkungan Otomatis kita Secara tidak langsung Akan lebih tertarik Membeli produk tersebut Makanya banyak kan Brand-brand yang contoh Brand Dari tadi ngomongin Skincare Ada skincare Yang dia sangat terkenal Karena dia Anti-animal testing Dia tidak melakukan Tes ke bidatang Sehingga dia juga Berdampak nih kekuangan Dibanding dengan Sebuah skincare Yang mungkin Menggunakan bahan-bahan Yang berbahaya Enggak cuma menyakiti kulit kalian Tapi juga menyakiti lingkungan Di sekitar Otomatis kita juga Akan merasa Oh I want to buy something A product with a value Maka dari itu Bisnis gak cuma Tentang Oke Produknya enak Harganya oke Tapi kita harus punya value Setuju banget Oke Sebelum saya masuk Kepertanyaan selanjutnya Saya ingin memberikan Kesempatan Kepada teman-teman Adik-adik Yang ingin bertanya Silahkan angkat tangan Kemudian Perkenalkan nama Dan asal sekolah Silahkan Ada yang mau bertanya Ada Oke Karena belum ada Saya lanjut dulu Nah Ini kan dari tadi Kita udah ngomongin Dari pengalaman Sunyi Di masa lalu Bagaimana Sekarang saya ini Lanjut ke topik Mengenai masa depan Mario Bagaimana tanggapan Mario Mengenai potensi industri Dari bisnis social production Di Indonesia Di masa yang akan datang Ada gak potensinya gitu Oh besar sekali sih Kenapa? Karena saat ini Kita masuk ke resesi Resesinya bukan resesi ekonomi Tapi resesi mental Yang dimana Dulu kita fokus ke teknologi Tech Tech Apps Digital Semua mesti digital Sampai-sampai kita lupa Terhadap isu sosial Dan ternyata Banyak banget nih Universitas-universitas Di warna Bahkan di Indonesia Seperti ada IT Itu yang sudah mulai sadar Bahwa Kita tuh tidak boleh Melupakan Konsep sosial Jadi banyak banget Jurnal Artikel Banyak banget Researcher tuh Yang udah mulai Mengatakan Wah it's time to go back To the basic Yang dimana Kita bisnis harus Berdampak Kepada lingkungan Atau sosial Kita terlalu fokus ke dunia teknologi Sampai-sampai Teknologi itu Merupakan esensi utama Dari kehidupan Apa? Mempermudah manusia Tapi kita malah Menjarankan hubungan Antara manusia Everything is true by app Everything is true Apapun itulah teknologi Pada kenyataannya Dulu Pas SD Pas dipernambah Manusia adalah makhluk Sejak kapan kita jadi robot Semenjak COVID Kita jadi bergantung Semua ke digital Ya Dan sekarang Pandemi tersebut Di lewat Dunia sudah kembali Ke basicnya Yaitu manusia Sebagai wakuan sosial Seluruh bisnis Sudah mulai kembali Kesitu Teman-teman akan lihat Brand-brand besar Sudah melakukan CSR Kampus-kampus besar Di luar negeri Atau bahkan i-trial Bisa mudah sayang Karena mereka juga Sudah sadar Pentingnya Hubungan Antara manusia And then Kalau ditanyakan Sustainable atau enggak Akan Selama manusia masih hidup Karena kita adalah Makhluk sosial Semakin ke depan Isu sosial ini Akan semakin Lebih clear Kita masing-masing Akan memiliki Patient di isu sosial kita Contoh Isu sosial yang saya Patientnya terlebih Disabilitas Mungkin kalian Isu sosial Yang kalian bahas Adalah tentang Environment Mungkin ada isu sosial Karena pencinta binatang Jadi fokus ke Ewan Itu nanti Terserah kalian Tapi Kita akan masuk Ke zaman itu Dimana kita kembali Menjadi manusia lagi Terakhir Terakhir Apa saran yang bisa Mereberikan Kepada teman-teman Atau adik-adik Yang ingin memulai bisnis Tetapi juga Ingin mulai berkontribusi Terhadap dampak sosial Oke Jadi gini Saya mulai bisnis Di tahun 2016 Tapi waktu itu Ide bisnis Sui Ditolak Sama banyak orang Kenapa? Karena saat itu Banyak yang merasa Konsep Sui ini Gak masuk akal Karena orang Jakarta Katanya Individualisme Katanya Eh tapi ternyata Ketika saya buka Di 2019 Salah Semua manusia punya hati Ternyata Cuma perlu Diketuk pintu hatinya Apakah saya Memulai dengan bisnis Yang gede? Enggak Mulai dari online Kita gak punya capa Dari online Orderan sudah oke Di 3 bulan pertama Kita coba Untuk nyewa Nyewanya juga dari teman Kenapa? Supaya hatinya Lebih murah Kecil Rupo Yang cuma bisa Didudukin maksimum Kapasiti-siti 25 orang Dari situ Kita kena covid Waktu kita kena covid Saya rugi Ruginya parah Sampai saya gak bisa Menggaji karyawan Tapi Sunyi adalah Sebuah bisnis Yang memberikan harapan Ke anak-anak ini Jadi bisa gak Saya melakukan PHK? Bisa gak saya Gambar gaji karyawan? Gak bisa Jadi saya struggle Saya sampai ganteng Mempenting gaji mereka terbaru Dan akhirnya Di saat covid tersebut Orang-orang yang punya hati tersebut Ngedukung sunyi Mereka bikin kempen Tanpa batuan sunyi Sama sekali Ayo kita ngopi di sunyi Kita saling support Brand lokal Juga Brand yang mendukung disabilitas Sampai akhirnya sunyi naik Sunyi naik Kita buka cabang Buka cabang Kita buka cabang lagi Kita buka cabang lagi Dan akhirnya setelah 6 tahun baru kita punya 3 cabang Lama Kata kuncinya adalah Kalian akan selalu ketemu yang namanya keberkaraan Dalam dunia bisnis Tapi selama kalian start dari kecil Lama-lama membesar Pasti suatu saat nanti bisnis kalian akan sangat masif Dari kecil kita akan gagal Kita akan balik lagi ke kecil Kita ke medium Gagal lagi Ke kecil lagi Naik ke medium Gede Gede Kita kembali ke medium Habis kita ke gede lagi Baru ke gede banget Itu akan selalu terjadi Bisnis akan selalu gagal So don't worry untuk gagal Jangan takut Fokus aja Dengan bisnis kalian Jangan sampai Oke gagal sekali Nyerah Mungkin produknya gak cocok Enggak Mungkin bukan produknya gak cocok Cara kalian berjual yang salah Mungkin Marketing kalian yang salah Mungkin Target masalah kalian yang salah Jadi kalian harus tetep fokus Sama bisnis kalian Belajar adaptasi improve Kemarin Tadi Mario sempat cerita Sempat gagal Gagal Kalau boleh di share sekarang Gagalnya parah ya Karena covid Itu parah banget Kita tuh dulu Before covid Satu cabang itu Kurang lebih 300 gelas Sehari Waktu covid Target kita 5 gelas Achieve nya cuma 13 gelas Sehari Kenapa? Karena memang Saat itu cabang kita Ada di Jakarta Selatan Daerah hitam Bukan merah lagi Daerah hitam Daerah hitam kok Kita mau jualan Itu susah banget Banyak pakar-pakar Marketing bilang Online dong Mario Jualan online Percayalah Gak semudah Kita jualan online Tiba-tiba ada raja copy Buy one get five Ada tuh Kalau kalian ingat Pas jangan copy Covid dulu Anda brand besar Buy one get five Masih diskon 20% aja Sudah susah Karena kita Wipe one Jadi nih ya Kita fokusnya kemana Oke kita agak Mungkin gak bisa fokus Ke diskon Tapi kita bisa fokus Ke campaign Ke program Bagaimana Kita menguatkan Value kita Orang-orang ingat Terhadap Konsep sunyi Dimana Setiap pembelian Akan berpengaruh Ke teman-teman Disabilitas dan sekitaran Jadinya itu yang dikejadikan solusi Jadi kita gak usah Berputar Aluh diskon gak bisa nih Banyak raja-raja copy Enggak Pasti akan sabar kecara lain Asal kita mau riset Dan belajar Dan kegagalan ini Akhirnya yang menjadi Apa ya Mungkin jadi pacu saya Untuk belajar digital marketing Karena dulu saya skeptis Tiktok Apa sih Tiktok Isi joget-joget doang Katanya-tiktok is more than that Ternyata KOL Influencer itu Sangat bermanfaat Oh ternyata Instagram bukan Buat saya kepo doang Kemantan Ternyata Instagram itu bisa Untuk mendeliver message Ke customer Ke future customer Ataupun Ke customer yang sudah ada Oh ternyata Kita tahu Ada prime time Ada design Ada eye level Ada semua Strategi-strategi Yang harus kita lakukan Di dunia digital That is why Saya gak berputar Sama yang namanya Oke diskon 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 Tapi lebih barang Bagaimana kita bisa bikin Story kita diangkat ke digital Sampai Di masa covid tersebut Orang masih ingat terhadap sumber Sekarang Ya syukur-syukur Sudah membaik Kalau tadi kita bilang 200 gelas sehari Sekarang 1000 gelas sehari Perjalan bisa Tapi gak bang dulu ya Iya Gak berapa banyak Boki loh itu Uang tuh Puluhan ratusan juta Kalau dari Misalnya Mungkin dulu banyak yang ragu Sama konsepnya sini Kalau dari segi Brand-brand Ada yang approach gak Investor sendiri gimana Lebih yakin gak Sekarang ngeliatin sini Sangat yakin Karena mereka juga sadar Sekarang tuh mereka Investors dalam dunia bisnis tuh Suka banget yang namanya tech Tapi sekarang mereka sudah sadar Tech akan menjadi Verity Tech itu akan menjadi Sesuatu yang sama Sekarang siapa yang gak punya aplikasi Semua perusahaan Mau jualan sepatu Gualan baju Apa ada aplikasi Tapi yang memiliki nilai sosial itu Malah makin jarang Makanya mereka mau invest Ke nilai sosial ini Dan kalau kita bicara nilai sosial Yang harus kita lakukan adalah Kita mengetahui nih Masalah di masyarakat Apa yang mau kita selesaikan Contoh Gak usah jauh-jauh Di tempat tinggal kalian Di tempat tinggal kalian Berapa banyak tono Wisma atau homeless 5 km dari rumah kalian aja Yaudah itu selesaiin dulu Jangan jauh-jauh lagi Apakah masih ada banjir Dekat kalian Kalau masih ada Itu selesaiin masalahnya Coba berangkat bisnis Yang menyelesaikan masalah tersebut Dan sunyi covid Lebih fokus ke Bagaimana supaya mereka Mendapatkan lapangan pekerjaan Dan teman-teman pernah lihat gak Silahkan cek di instagram Di tiktok atau di mana Apakah kita pernah Mendiskriminasi mereka Pernah gak Sunyi Wah tangisan disabilitas Butuh bantuan kalian Ayo beli sunyi Karena mereka disabilitas Kita tidak pernah Mengeksploit mereka Jadi kalau kalian Lihat di instagram Di tiktok Di facebook kita Itu semuanya adalah Muka-muka barista Yang benar-benar lagi Confident Tanpa kita menjual Kesedihan mereka Begitu pula Social entrepreneur Kita gak boleh eksploit Jangan yang kayak Wah butuh dulu Rentangan kalian Makanya beli produk kita Karena produk kita menolong Dengan angis Sedih dan lain-lain No Kita gak boleh Gak gitu Social entrepreneur Menyesalikan masalah di masyarakat Dengan cara positif Dengan cara Menemukan solusi Yang dibutuhkan Sehingga produk tersebut Dibeli Bukan karena sekedar Kasihan Kalau kasihan Itu jatuhnya Ke Memang entrepreneurship Apa Biayasa Makanya jangan lupakan Bahwa social entrepreneurship Still entrepreneur Thank you so much Mario Pertanyaan tadi Mengakhiri sesi bisnis Talk kita Sekali lagi Thank you Atas insight-insightnya Semoga setelah ini Kita bisa melihat The future Of social entrepreneurs Di tangan Adikan ini Oke Selanjutnya Saya kembalikan Kepada MC Kepada MC Kepada MC Kepada MC